BENDERA SLANG Memang sih, faktor yang menjadi penentu eksistensi dan kesuksesan yang diraih seorang musisi adalah dukungan dan loyalitas dari penggemar. Kehadiran penggemar bisa jadi penggerak roda bisnis dan penghasil pundi-pundi cuan, serta kekuatan bagi sang idola. Maka jelas, kalau hubungan antara penggemar dan idola gak bisa dilepaskan begitu saja. Namun, selain melakukan banyak inisiasi positif, hadirnya para penggemar bisa berpotensi menjadi pedang bermata dua apabila sudah terlalu fanatik. Karena fanatisme gak jarang berkembang menjadi obsesi luar biasa dalam memandang sang idola. Dan jika kita lihat, fenomena fanatisme penggemar itu sangat lekat dan dekat terjadi pada Slang, Iwan Fals, serta Dewa 19. Memang, musisi-musisi ini pantas disebut fenomena. Selain melahirkan karya-karya yang otentik, sampai saat ini, rasa-rasanya belum ada musisi yang punya penggemar fanatik sebanyak yang mereka miliki. Mari kita hitung-hitungan data. Hingga saat ini, Slang punya fans club yang berdiri di 98 kota di Indonesia, dengan anggota resmi hampir 4 juta orang. Yang luar biasa dari penggemar fanatik itu bukan hanya jumlahnya, tapi apa yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya sekedar senang kumpul-kumpul untuk dengar musik, tapi juga berkumpul untuk melakukan inisiasi positif. Sejak berdiri tahun 2004, para anggota SFC, singkatan dari Slang Fans Club, sering diperbantukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban konser Slang di seluruh Indonesia. Hingga sekarang, SFC Pusat berkembang menjadi badan usaha swasta mandiri yang diberi nama PT Pulau Biru Indonesia. Mereka memproduksi pernak-pernik Slang dengan merekrut karyawan dari talangan Slangkers. Slang Fans Club Pusat bahkan punya kepengurusan yang sangat rapi. Ada pelindung, penasehat, Dewan Presidium, Wakil Dewan Presidium, Sekjen, sampai Bendahara. Ada pula Laskar yang mereka bentuk dengan nama Bidadari Penyelaman. Laskar itu aktif menyalurkan tenaga dan pemikiran mereka untuk membantu korban-korban bencana alam di Indonesia. Bahkan, mereka menyediakan mobil jenazah gratis untuk digunakan masyarakat yang membutuhkan. Hal itu semata-mata menjadi bukti cinta mereka kepada Slang. Namun, bukti kecintaan itu kerap dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan gesekan. Contohnya yang dilakukan sekelompok Slangkers di wilayah Anyar. Mereka pernah digiring ke kantor polisi karena dinilai melanggar Undang-Undang Lambang Negara nomor 127 tahun 1958 tentang penodaan dan perusahaan Lambang Negara. Lah, memangnya kenapa? Ternyata, saking kreatifnya dan cintanya mereka kepada Slang, mereka menyablon Lambang Slang di atas bendera merah putih. Wow, salah satu personil Slang menilai itu adalah salah satu bentuk nasionalisme mereka. Karena Slang memang tak pernah berhenti mengajak para Slangkers untuk bangga terhadap bangsa mereka sendiri. Kecintaan Slangkers pada Slang pun membuat mereka tergerak dengan banyak hal yang dilakukan idolanya. Bukan hanya masalah penampilan, tapi juga prinsip dan gaya hidup. Slang, salah satu grup musik di Indonesia yang pernah terjerumus ke dalam narkoba. Ternyata, tindakan buruk yang pernah dilakukan oleh beberapa personil Slang ini diikuti oleh Slangkers. Salah seorang Slangkers bernama Dodit, asal Jawa Tengah, ikut-ikutan mengonsumsi narkoba. Lantaran, ia sangat mencintai Slang. Ia mengaku saking ngefansnya dengan Slang, dia rela ikut terjerumus ke dunia hitam. Selain itu, ia menato tubuhnya dengan belasan tulisan Slang. Ia juga rela mengecilkan badannya demi bisa terlihat seperti bim-bim. Selang beberapa tahun ketika para personil Slang memutuskan untuk sembuh, langkah itu pun diikuti oleh para Slangkers. Dalam salah satu momen peringatan Hari Anti-Madat Sudunia, Slang mengkampanyekan perang terhadap narkoba. Dan dalam momen tersebut, setidaknya 600 Slangkers mendaftar untuk ikut program rehabilitasi dan bertekad untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang itu. Salah satunya adalah Dodit. Ia pun sembuh dan dinyatakan bersih dari narkoba semenjak Slang keluar dari dunia hitam itu. Kecintaan Slangkers yang berlebihan tak hanya memiliki efek terhadap diri mereka saja, namun juga pada personil Slang. Ivanka misalnya, menceritakan jika dirinya pernah mengalami hal buruk saat manggung bersama Slang. Bahkan, dirinya sempat terlibat perkelahian dengan penonton yang rusuh. Kerusuhan terjadi karena sejumlah penggemar belum bisa menerima kehadiran Ivanka, Rido, dan Abdi yang menggantikan personil lama Slang, yaitu Bongki, Idra, dan Pai. Slang pun diserang oleh penggemar mereka sendiri karena adanya rasa tak terima terhadap pergantian personil itu. Tidak sampai di situ saja, aksi fanatisme para Slangkers nyatanya pernah dialami pula oleh musisi lain, yaitu Arman Maulana, personil band Gigi. Hal itu terjadi di tahun 90-an. Kala itu, Gigi tengah manggung bersama Slang dan Ari Lasso. Ketika Gigi hendak tampil, ketua dari Slangkers yang hadir meminta agar kelompoknya itu duduk dan tak ikut meramaikan aksi panggung Gigi. Aksi fanatisme ternyata tak hanya dilakukan oleh Slangkers saja, tapi OI yang merupakan penggemar Iwan Fals juga pernah melakukan hal serupa. Bahkan, Arman menilai OI lebih radikal. Musisi dengan fans terbesar di Indonesia selanjutnya ditempati oleh Iwan Fals dengan fans fanatiknya bernama OI, singkatan dari Orang Indonesia. Hasil riset menunjukkan jika sampai tahun 2017, jumlah anggota OI yang tersebar di Indonesia mencapai 6 juta orang. Yayasan Orang Indonesia punya konsep khusus untuk membina para penggemar fanatik Iwan Fals tersebut. Mereka menyebut program pembinaan tersebut sebagai sopan, yaitu seni, olahraga, pendidikan, ahlak, dan niaga. Sesuai namanya, kegiatan-kegiatan mereka diarahkan untuk bisa mengembangkan karakter dan kemampuan mereka dalam bidang tersebut. Dan tentu saja, kemampuan dalam bidang entrepreneurship. Seperti halnya Slankers, OI pun mengembangkan kreatifitasnya dengan memproduksi dan memasarkan pernak-pernik khas Iwan Fals. OI juga memiliki kecintaan luar biasa pada sang idola. Selain selalu mengibarkan bendera di pertunjukkan musik manapun, secara rutin mereka mengadakan jambore OI yang menjadi ajang para OI untuk unjuk gigi, memperlihatkan hasil pembinaan konsep sopan, dan menggelar berbagai kegiatan positif lainnya. Sadar tentang betapa kuatnya pengaruh Iwan Fals pada OI, tak jarang para politikus berusaha untuk menggandeng OI dan mengajak mereka untuk ikut berpolitik. Tapi, OI tetap memutuskan untuk menjadi organisasi masa. Karena selain tetap bisa berada pada posisi netral untuk mengkritisi berbagai isu-isu yang berkembang di negara ini, menurut OI, menjadi organisasi masa akan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas bila dibandingkan sebagai organisasi politik seperti partai. Kisah OI juga datang dari interaksi mereka dengan Iwan Fals, sang idola. Iwan Fals dikabarkan pernah menusuk salah satu OI. Kejadian ini terjadi ketika Iwan Fals masih tinggal dicondek. Saat itu, ia didatangi oleh penggemar fanatiknya. Penggemar itu datang membawa pisau dan meminta ditusuk oleh Iwan Fals. Si penggemar sangat ingin memiliki tanda di tubuhnya dari sang idola. Iwan Fals pun mengikuti kemauan penggemarnya ini. Ia menusuk penggemarnya menggunakan pisau hingga membekas luka. Iwan Fals mengaku bahwa cara ini ia lakukan semata-mata untuk membuat penggemarnya ini sembuh dari sebuah obsesi aneh dan gila. Setelah luka dari guratan pisau itu sembuh, penggemar ini datang lagi menemui Iwan Fals. Ia lagi-lagi membawa pisau dan minta kembali ditusuk oleh idolanya itu. Namun, kali ini Iwan Fals menolak. Hal itu atas pertimbangan Iwan Fals terhadap kesehatan dan kewarasan dirinya dan keluarganya. Bahkan Iwan Fals sampai mengajak penggemarnya itu berkelahi jika masih memaksakan kehendak. Setelah mendapatkan peringatan keras dari Iwan Fals, penggemarnya itu pun sadar dan seolah sembuh dari obsesi anehnya itu. Iwan Fals juga pernah mendapatkan teror dari penggemar fanatiknya. Kala itu, datanglah berbondong-bondong segerombolan penggemar Iwan Fals ke rumahnya. Mereka menggedor pintu gerbang rumah Iwan Fals yang digembok. Mereka memaksa minta masuk ke dalam rumah. Iwan Fals yang baru saja pulang bekerja dan belum tidur, merasa tersulut emosi dengan kelakuan penggemarnya itu. Ia datang menuju pintu gerbang, kemudian memukuli para penggemarnya. Puluhan penggemar itu pun kebingungan dan ketakutan kemudian lari tunggang-langgang meninggalkan kediaman Iwan Fals. Padahal, menurut penuturan Iwan Fals, ia bisa saja mati kala itu jika para penggemar balas menyerangnya. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, sedangkan dirinya hanya seorang diri saja. Bisa dikatakan, Iwan Fals bukan hanya piawai bernyanyi, menciptakan lagu, atau memainkan alat musik. Ketika mengenal lebih dalam dirinya, banyak karya seni tercipta di luar musik yang lahir dari tangannya. Sebut saja lukisan. Sampai hari ini, sudah ada 133 lukisan yang telah dibuatnya. Serta, ia juga telah memamerkan lebih dari 60 lukisan ke publik melalui program Galeri Suara Hati. Bukan cuma itu, kegiatan menginspirasi juga ia gaungkan, yaitu kegiatan peduli alam dengan mengkampanyekan cara menanam pohon. Ia juga memiliki yayasan untuk donasi. Di era pandemi 2021, dalam membantu penanganan pandemi COVID-19, Iwan Fals melelang karya lukisannya itu. Lelang dimenangkan dengan nilai tertinggi 500 juta rupiah oleh mantan wakil gubernur Jakarta. Iwan Fals menjelma sebagai panutan. Tidak hanya seorang musisi yang mencipta hiburan, namun juga nilai-nilai kehidupan dan juga penanda zaman. Jika Slang dan Iwan Fals punya penggemar bernama Slankers dan OI, yang kerap membawa bendera di setiap konser sebagai identitasnya, lain hal dengan Dewa 19 yang punya bala dewa. Keberhasilan Dewa 19 merangsek masuk dalam industri musik tanah air di tahun 90-an, mengantarkan Ahmad Dhani dan kawan-kawan memiliki nama besar. Faktor bala dewa tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena dukungan yang mereka berikan untuk band asal Surabaya tersebut. Sebagai salah satu band rock besar di tanah air, Dewa 19 sudah pasti punya penggemar garis keras yang tidak sedikit. Bahkan menurut sang frontman Ahmad Dhani, tiket konser-konser mereka yang dibilang cukup mahal buat seukuran band lokal, hampir selalu ludes terjual. Militansi bala dewa memang sudah cukup dikenal di kancah permusikan Indonesia. Ahmad Dhani menceritakan pada masa keemasannya, dirinya pun mengamati ada beberapa dari bala dewa yang militan banget. Dulu, sekitar tahun 90-an, Dewa 19 kerap melakukan tur. Dalam tur itu ada penggemar yang mengikuti terus, bahkan setiap kota ia selalu ada. Ia nontonnya paling depan terus, bahkan penggemar tersebut pun masih setia sampai sekarang. Beberapa di antaranya ia rekrut sebagai pegawainya sendiri. Disinggung soal perubahan zaman yang ia lalui, Ahmad Dhani mengakui bahwa era digital ini dirinya sangat terbantu oleh adanya media sosial. Pasalnya lewat medsos ini, sebagai musisi dirinya bisa lebih sering berinteraksi dengan para fansnya. Hal ini sangat berbeda dengan zaman dulu, di mana para personil Dewa 19 masih sering kesulitan untuk merawat fans mereka. Lantas, mengapa ada orang-orang yang begitu mencintai musisi-musisi idolanya? Secara ilmiah, musik memang terbukti memiliki pengaruh motorik fisik yang bisa berpengaruh juga pada sisi psikologis. Selain karya yang otentik dan karisma yang para idola punya, apa yang disuguhkan oleh Sleng, Iwan Fals, serta Dewa 19, dianggap menyentuh segi-segi kehidupan yang selama ini terabaikan. Mereka banyak menyuarakan hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatian banyak orang. Lirik-lirik sederhana yang mereka buat dianggap mewakili banyak orang. Yang jelas, dalam banyak momen, cara mereka berinteraksi dengan para penggemarnya, menganggap mereka sebagai sahabat untuk berdiskusi, dan tanpa ada batasan idola dan penggemar, bisa melengkapi berbagai alasan mengapa mereka begitu dicintai. Jadi, betapapun yang mudah-mudah bermunculan, tetap belum ada yang bisa menggantikan mereka. Namun, kecintaan itu memang bisa berangsur-angsur menjadi sikap fanatik. Fenomena fanatisme terhadap musisi rasanya perlu disikapi secara bijaksana. Gak ada yang salah dengan mengidolakan musisi tertentu, selama hal tersebut masih dalam batasan yang wajar. Mengingat terdapat sisi positif yang dapat dipetik ketika menjadikan seseorang sebagai role model atau inspirasi. Membangun suatu support system yang kuat dengan orang-orang terdekat, dengan cara saling mengingatkan dan menjalin komunikasi yang baik, dapat dijadikan sebagai bentuk pencegahan terhadap sikap-sikap fanatik yang toksik dan berbahaya. Cinta sih boleh saja, namun kalau bertembang jadi obsesi, no way lah.